Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini saya kedatangan motor KLX150 Kawasaki kata orangnya dia mau pasang CDA Power Max Dual Band ini produksi dari BRT ORI ini motornya standar ya guys motor standar dipasang ini ya gak apa-apa lah jadi si komplit dari CDA ini ini ada kabel soket untuk saklarnya untuk mengganti pengapian 1 dan 2 jadi kita butuh saklar on off seperti ini ya nanti kita pasang di stangnya disini atau dimana yang penting cocok jadi pertama-tama kita mulai copot CDA ORI nya ya kita copot jadi disini di soket CDA ORI nya mempunyai mempunyai 2 soket ya pertama kita lepas dulu soketnya ini ini teman-teman soket dari CDA kelexa 150 cara memasang CDA BRT ini seperti ini ya ini dia mempunyai soket 2 sama seperti yang ORI jadi ini CD Power Max dual band PNP ya plug and ply jadi langsung pasang coba kita pasang sampai bunyi cetak masuk ini kencingan dan seperti yang tadi ya ini teman-teman ini kencingannya kalau sudah masuk sudah keras sudah kencang jadi disini ini dicabut aja kita pasang soket bawaan dari BRT dipasang disini ini untuk mengganti pengapian 1 dan 2 kita tekan ini terus tarik lalu kita pasang seperti ini ya teman-teman rumit soalnya saya sendiri klik ya jadi kita butuh saklar on off untuk untuk mengatur pengapian 1 dan 2 kalau lampu merah ini nyala berarti pengapian 1 nya on kalau yang kuning ini berarti pengapian 2 nya on kalau yang biru ini ini adalah lampu indikator aki misalnya aki tegangannya rendah dia tidak nyalai jadi kita butuh saklar yang ini kita pasang di stang kita pasang di sembarang tempat saja naf ya saya lagi sendiri jadi saya harus memasangnya dulu kita pasang disini kayaknya disini bagus jangan lupa pasang ini kita butuh tem plus dikencangin dulu ini masih masa percobaan lalu kita atur kabelnya gimana aja yang kalian suka cari inorasi nya dikencang 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 kita potong sedikit soalnya ini terlalu panjang selamat menikmati lalu kita butuh alat ini lalu kita pasang ini cara saya untuk menyambung kabelnya usahakan panjang-panjang potong kabelnya oke ini ya cara saya lalu kita jadi menggunakan tang maaf ya suara saya agak serak soalnya habis konser semalam selamat menikmati susah banget ya masuk di lubangnya oke oke masuk tinggal kita tarik lalu kita jepit lagi menggunakan tang jangan lupa kita selasi dulu satu biar enggak konslet setelah itu kita coba ya ini kabarnya ini dari sakit sini turun sini sini sakitnya ini buat ganti pengepian 1 ke pengepian 2 kita coba kita tes kunci kontak on ya kunci kontak on ini lampu indikatornya warna merah ya ini warna merah menandakan pengepian 1 on terus kita pindahkan ke pengepian 2 mencet tombolnya nah ini warna kuning ini adalah pengepian 2 mengerti ya guys jadi ini lampu birunya ini adalah tegangan akinya mungkin akinya ini agak enggak full ya jadi enggak nyala jadi cara memasang sini kita perlu mengambil karet bekas orie sini aja ini dicopot dulu lalu kita pasang pasang disini agak susah ya soalnya model CD-nya beda agak lebar jadi ini perbedaannya jadi air orie ini kecil tapi dia panjang yang BRT ini lebar cara memasangnya disini kita perlu kita perlu ketok ini sedikit ya supaya ininya bisa masuk soalnya ini agak lebar kita ketok ininya lalu kita pasang nah begini ya pasangnya memang enggak rapat soalnya beda tempatnya nah kita tes nyalakan coba kita pakai pengepian 1 yang warna merah bisa dilihat nah berarti dia bagus kita tes nyalakan oke nyala guys berarti kita berhasil memasangnya ini ini galex 150 dia memakai kerbu pwk 28 produksi dari tk racing ya kelihatan ya tk racing padahal ini motor standar ya jadi sampai begitu aja video dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pemula seperti saya ini assalamualaikum wr. wb 1